Halo selamat pagi siang sore malam bagaimana kabar anda mudah-mudahan selalu baik-baik saja sepeda sudah beberapa part saya ganti ya dipakai sudah lumayan enak kali ini yang mau saya upgrade itu di bagian freehubnya sorry bukan freehubnya maksudnya penguncinya bautnya asnya jadi ini masih sangat jadulnya hampir semua sepeda yang di bawah 2 jutaan itu masih pakai pelor ininya freehubnya terus penguncinya ini masih pakai baut seperti ini beda dengan kelas-kelas yang menengah ke atas dia saya sudah pakai quick-release quick-release seperti gambar ini ya quick-release itu dia sudah pakai biring di sini pakai biring terus asnya itu dia lebih kecil bahkan kita bisa pilih pakai as yang bahannya dari Eloy jadi ringan terus dia lebih lonceng meskipun ini termasuk lonceng ya punya saya coba kita ya nggak ada seret-seretnya ya diputar dengan tenaga kecil saja dia masih berputar terus tidak cepat berhenti artinya kan disini dia lonceng ya cuma ini masih sangat jadul ini ya sayang sekali ini coba mau saya ganti asnya yang quick-release jadi ini upgrade as quick-release judulnya ya siapkan ini beli padnya as QR quick-release as bolong sepeda MTB atau Sally jadi dia pinter bungkusnya selernya karena ini barangnya kecil dipakai kardus seperti ini biar lebih aman dalam pengiriman ini saya dapat harga Rp45.000 biasanya ada yang jual satu set ya depan belakang cuma karena sepeda saya belakang itu menggunakan kit listrik jadi nggak bisa dipakai diganti pakai yang quick-release ya makanya hanya saya upgrade yang depan saja dan saya nyari yang belinya bisa satu ini nggak sepasang ya ya ini barangnya begitu datang sayang sekali ini dia nggak center kayak gini ya meskipun kalau nggak tahu ini terpakai atau enggak nanti harusnya kalau normal itu kan seperti yang sebelah sini yang kiri Oh ya ini dia peyang kayak gini ya quick-release nya ini coba kita lepas Oh salah muternya harusnya diputer yang ini ya Uff hampir Nah tadi yang saya katakan kalian bisa ganti ini yang tipe Eloy cuma kalau kita beli penguncinya ini yang Eloy itu harganya seratusan ribu ya ada yang jual 150 tergantung merk juga ini kalau saya beli sudah pasang sama asnya as yang bolong kayak gini ini harganya hanya Rp45.000 ya tergantung Anda pinter-pinter nyari penjual ada yang Rp45.000 kisarannya sampai Rp100.000 ya dan ini ketika nanti diganti pakai as ini harusnya mengurangi bobot sepeda juga ya meskipun hanya berapa gram sepeda itu kan kita biasanya nyari bobot yang ringan meskipun 1-2 gram itu tetap kita cari ya biar secara keseluruhan sepedanya itu lebih ringan coba kita lepas yang lama biasa pakai kunci serba guna saya kebetulan belum punya kunci 15 ya jadi kalau kalian punya sepeda yang sering-sering mau mencengin mau ini 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 kunci 15 sayang sekali enggak standar kalau biasanya itu kan kunci 14 16 17 ini harus dilepas dulu ya willy set sudah terlepas ini harus dicopot ini sudah terlepas yang long lama jadi kalau dilihat kualitas ininya lebih bagus yang lama ya mungkin nanti saya pertahankan yang ini yang bagian penutup nah ini ribetnya kalau freehub yang masih menggunakan pelor jadi harus hati-hati ketika kita buka jangan sampai pelornya hilang ya biasanya kalau habis dibuka seperti ini dilihat juga grisnya stempad atau pelumasnya itu masih atau enggak kalau terlalu kering harus kita tambahin biar menjaga tetap loncer dan tidak bunyi kalau sampai ini kering dia akan bunyi kretak-kretak itu dia akan terjadi gesekan dan dia kalau bebannya terlalu ekstrim dia bisa pecah piring apa pelornya itu ya kalau pelornya sampai peang karena bebannya terlalu berat misalnya dia berputarnya itu jadi seret dan bahkan dia cenderung ngopel lebih ringan ini jelas ya karena ini besi sama-sama besi tapi yang ini kan dia berlubangnya polong ini saya ambil siripnya aja Hai siripnya yang tadi bawaannya putih seperti ini biar matching aja karena itu semuanya hitam ini sirip yang lama saya ambil terus dipasang di baut tetap baut yang baru ya tadi mau saya pasang baut yang lama ternyata kurang pas ini sepertinya lebih besar sedikit jadi agak oblak ya kalau pakai baut naik ya kalau bukan situations Screen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati fungsi quick release untuk menaikkan strata sepeda selamat menikmati selamat menikmati video-video menarik terima kasih bye-bye selamat menikmati